Jika Tuhan memberikanmu awal yang baru, maka jangan ulangi kesalahan yang lama, karena dalam firmannya kita selalu dibaharui. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih firman Tuhan sebagai rendungan harian AKBP Resort Sutoyo, kami 10 Maret 2022, tertulis di Markus 14 ayat 24, demikian dikatakan. Dan ia berkata kepada mereka, inilah daraku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Dalam bahasa Batak dikatakan, Demikian firman Tuhan. Pengampunan merupakan cara untuk memulihkan hubungan yang rusak. Kata Ibrani atau Yunani untuk pengampunan mengandung arti, menutupi, mengampuni, membatalkan, dan mengusir. Pengampunan Allah meliputi hal tidak memperhitungkan lagi dosa yang telah diperbuat. Pengampunan itu perlu karena kita sudah berbuat dosa yang merusak hubungan kita dengan Allah, sehingga dengan demikian harus dihukum. Dalam perjanjian lama, roti tidak beragi mengingatkan orang Israel akan ketetapan yang diberikan Tuhan, di mana mereka harus makan roti tidak beragi selama tujuh hari lamanya. Dan kemudian penyembelihan anak domba yang tak bercacat mengingatkan pada peristiwa tulah kesepuluh yang terjadi di Mesir dalam kitab keluaran. Dengan darah anak domba yang dibubuhkan di pintu-pintu rumah orang Israel, maka anak-anak sulung laki-laki mereka diampuni dan diselamatkan dari kengerian murka Allah dalam tulah yang kesepuluh. Itulah sebabnya darah itu disebut dengan darah perjanjian. Tetapi dalam perjanjian baru, darah perjanjian adalah darah Kristus. Yaitu perjanjian pengampunan, suatu tindakan untuk mengganti rugi, untuk mewujudkan perdamaian antara Allah dan manusia. Karena dosa adalah satu-satunya penyebab perpecahan dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Pengampunan dosa merupakan berkat terbesar yang dianugrahkan pada semua orang percaya. Penembusan yang kita miliki melalui darahnya adalah pengampunan dosa yang sungguh luar biasa. Segala keuntungan serta hak istimewa yang terdapat dalam perjanjian yang diadakan Allah dengan kita semua adalah berkat kematian Kristus. Hal ini merupakan dasar dari segala berkat yang lain dan sumber dari penghiburan yang kekal. Kata ditumpahkan dalam nas hari ini adalah terjemahan kata bahasa Yunani yang tertulis ekceo, yang artinya dicurahkan. Bukan hanya sebagian, melainkan seluruhnya sampai habis. Saya percaya sebesungguhnya setetes darah Yesus sudah cukup untuk menebus seluruh dosa manusia. Tetapi Yesus memilih menumpahkan seluruh darahnya untuk Anda dan untuk saya. Darah Yesus telah mengubah segalanya. Kita yang seharusnya menjadi orang-orang terhukum, kini merdeka dan dilayakkan untuk menerima segala berkat yang Tuhan sediakan. Kita yang seharusnya menanggung kutuk, kini dipenuhi oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Lalu apa respon kita? Kita seharusnya bersedia menerima pembaruan hidup. Hidup yang baru adalah status yang merdeka dari kuasa dosa. Sehingga hidup kita tidak lagi terjajah, tidak lagi diatur atau dikelola oleh dosa. Kita sekarang hidup merdeka, menyuarakan kebenaran dan hidup sesuai dengan kebenaran itu. Jika kita bertanya, apakah orang yang mabuk itu senang dalam kemabukannya? Apakah penjudi itu senang dengan hidup judinya? Apakah mereka yang kawin cerai senang dengan gaya hidupnya? Apakah seorang pembunuh bangga dengan karyanya mencabut nyawa orang? Semua orang akan berkata tidak sekalipun mereka tidak pernah mengungkapkannya. Sebenarnya mereka hidup dalam kegalauan dan kekacauan. Tidak bisa mengendalikan dirinya. Mereka ingin menjadi baik tetapi tidak berdaya. Akhirnya untuk menutupi segala kesalahan mereka, mereka tampil buas. Sebelum dipersalahkan, mereka lebih dahulu mempersalahkan orang lain. Mereka hidup dalam keadaan terjajah. Itulah hidup yang kacau, yang dikelola oleh dosa. Dan mereka tidak merdeka. Orang merdeka tidak akan melakukan dosa sehingga dia tidak dituntut, ditekan, dihukum oleh perasaan bersalah. Ia menjadi merdeka karena apa yang dia lakukan sesuai dengan kendak Tuhan. Membawa dia menikmati hidup yang merdeka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah untuk pengorbananmu yang begitu besar bagi pengampunan dosa kami. Engkau telah mencurahkan darahmu agar kami memperoleh keselamatan. Ajarlah kami Tuhan menghargai pengorbanan dan penyelamatanmu dengan tetap setia hidup dalam kendakmu. Agar telah kami turut ikut menerima keselamatan yang kekal yang telah engkau janjikan bagi orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani hari-hari Anda hari ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, selamat menjalani hari ini. Jemaat Tuhan, selamat menjalani hari ini.